selamat datang selamat berjumpa kembali bersama rahmat channel apa kabar semuanya semoga kalian sehat dimudahkan dilimpah ruahkan milik rizkinya dimanapun berada kali ini rahmat sedang berada di pesawahan tepatnya di wilayah selatan majalengka masya Allah pagi-pagi ibu-ibu sudah mulai menanduri pesawahannya lagi menanam padi di pesawahan ya guys sebelum lebih jauh lagi rahmat tak bosan-bosan mohon bantuannya mohon dukungannya bantu kembangkan channel ini karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak ada apa-apanya jadi rahmat mohon dukungannya bantu like komen dan subscribe dan aktifin tombol loncengnya tombol notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari rahmat channel pak dimana di mana pesawah pesawah dan rahmat ucapin banyak-banyak terima kasih pada sahabatku semuanya youtuber dimanapun berada yang telah mensupport mendukung channel ini dan kepada seluruh masyarakat indonesia yang telah mensupport mendukung channel ini semoga kebaikan kalian dibalas sama yang maha kuasa amin ya robbal alamin masa Allah tebaruk Allah ini guys kolam renang yang berada di desa campaga suasananya sangat indah dan sejuk sekali masa Allah tebaruk Allah perumahan warga di samping pesawahan dan inilah kolam renang yang berada di desa campaga cuman kolamnya gak ada airnya guys ini sebenarnya mau dibuka tempat wisata di wilayah ini lokasinya tegal guys tegal desa campaga kecamatan talaga kabupaten majalengka dan inilah situ cekdam yang dinamakan situ cekdam ini berada di wilayah desa campaga kalau di musim hujan airnya penuh guys tapi kalau di musim kemarau airnya kering tapi cekdam ini alhamdulillah banyak ikannya banyak sekali orang yang suka mancing di cekdam ini cuman sekarang lagi musim hujan airnya agak keruh keruh dan inilah lokasinya situ cekdam halaman parkirnya luas suasananya sangat indah sejuk ini lokasinya berada di jalan alternatif yang menghubungkan antara kecamatan talaga dengan kecamatan cingambul kabupaten majalengka masalah tabarakallah ini musola kecil maksib kecil yang berada di kuesawahan di sekitaran desa campaga oh iya guys suasananya di wilayah desa campaga ini sangat sejuk sekali udaranya dingin pemandangannya lumayan sangat indah sekali jadi buat kalian yang melewati jalan alternatif ini bisa sekalian mampir lihat-lihat suasananya di wilayah tegal ini dan inilah pesawahan milik warga sekitar warga desa campaga masalah tabarakallah sangat indah sekali guys masalah tabarakallah orang-orang lagi pada beraktifitas siap-siap mau menanduri pesawahannya oh iya guys jalan ini nanti kesananya tembusnya ke desa Cikesal ke desa Ciburum desa Sidaraja dan bisa tembusnya kesananya ke Ciamis guys ke Jahim ke Ciamis Pia Jahim nah inilah perbatasan antara desa campaga sama desa Cikesal nah kalau setelah temukan ini kesananya masuk desa Cikesal guys tapi ini pesawahan milik warga desa campaga masalah tabarakallah suasananya sangat indah sekali dan itu yang terlihat dari sini itu gunung cirmai gunung cirmai yang paling tinggi di wilayah Jawa Barat Masya Allah tebarak Allah suasananya sangat indah sekali kan guys tanaman fadi yang sudah mulai menghijau umur fadi ini kira-kira kurang lebih 3 minggu guys orang 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 lagi pada membersihkan rumput di pesawah masing-masing pesawahan ini biasa ditanami cuma setahun sekali guys jika musim hujan saja kalau musim kemarau disini pesawah kering dan tidak ditanami fadi nah itulah cerita rahmat di kali ini kurang lebihnya rahmat mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi rahmat ucapin banyak-banyak terima kasih pada sahabatku youtuber semuanya dimanapun berada yang telah melihat yang telah menonton video ini semoga kebaikan kalian dibalas sama yang maha kuasa sampai disini dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh